Kepemimpinan Kepemimpinan Muncullah sebagian orang mengatakan itu bukan kepemimpinan Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah tafsirnya Lalu kenapa kau tafsirkan? Anehnya dia menafsirkan loh ya Dia mengatakan ini bukan dimaksud dengan pemimpin Menafsirkan bukan itu Menafsirkan itu Itu kebodohan yang luar biasa Dia kemakan dengan perkataannya sendiri Beginilah subhanallah orang kalau tidak faham agama bicara Orang yang tidak punya ilmu agama lalu bicara Seperti orang yang tidak faham listrik bicara masalah listrik Amburadul semua konslet nanti Subhanallah Ini nanti akan saya bacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan munculnya orang-orang seperti ini Kemudian Nabi SAW menikankan kebalik kita tentang masalah Dan bagi teman-teman yang pegang buku tentunya Ada disitu disebutkan hadithnya ya Jadi ini juga bukan saya datangkan karena kebetulan momentum masalah Al-Maidia 51 Tidak, tapi memang bertepatan dengan bahasan kita Bagi yang pegang buku dan buku ini kita sedang bedah tentunya Itu disebutkan di awal-awal lembaran kisah tentang sahabat mulia Umar Ibn Sa'ad Dan disini penulis mengatakan Sesungguhnya Walak atau memberi loyalitas dan barak berlepas diri Dari kekufuran dan segala jenis yang mengundang itu Adalah salah satu prinsip yang agung dari prinsip-prinsip akidah Allah telah mewajibkan kita untuk wala kepada orang-orang mu'mid Bergantung, menjadikan mereka sebagai pemimpin, sahabat, dan seterusnya Dan barak dari orang-orang kafir dan musyrik Serta orang-orang munafik Banyak sekali dalil-dalil bicara masalah Yang berbau kepada kemaksiatan kepada sahabat pencipta Allah Yang pertama teman-teman sekalian Yang memang sedang sekarang Hebo dan disebutkan oleh orang ini Adalah surah Al-Ma'idah Dan saya sayangkan sekali Kalau kita hanya sekedar membaca Al-Ma'idah 51 Kita baca teman-teman sekalian bukan 51-nya saja Kita akan lanjutkan ayatnya Saya akan bacakan Hai orang-orang yang beriman Jangan pernah menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai awliya Jamaat daripada wali Dan disini maknanya tempat bergantung Tempat bersandar Menjadikan idola Dan menjadikan pelindung Dan pelindung maksudnya pemimpin Semua buku tafsir menjelaskan masalah itu Bahkan tidak ada disini tafsir yang menyebutkan Seperti disebutkan oleh sebagian orang tadi Yang mengatakan ini bukan pemimpin yang dimaksud Sebagian mereka memang pemimpin Sebagian yang lain Tapi bukan untuk kalian Siapa yang menjadikan mereka sebagai pemimpin Dan kita bisa baca semua terjemahan Al-Quran yang resmi Maka akan menerjemahkan hal yang sama Seperti saya baca sekarang Siapa yang menjadikan mereka orang-orang kafir sebagai pemimpin Maka dia termasuk sama dengan orang-orang itu Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang zalim Ini ayat 51 nya Inilah yang dibilang Muslimin dibohongi dengan ayat ini Bagaimana caranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lalu kemudian dikatakan dibohongi teman-teman sekalian Ayat 52 nya Ini penting Jangan dilupakan ayat 52 Jangan hanya 51 Dia sebut 51 Allah bukakan pintunya buat antum itu Baca setelahnya Kata Allah Dan engkau melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit kemunafikan Berlumba-lumba membela mereka Ini Allah berfirman 1400 tahun yang lalu Jangan kaget sekarang kalau antum melihat ada orang-orang yang membela orang-orang seperti ini Jelas-jelas salah dibela Dicari jalan Hanya untuk menjadi tim sukses atau yang sejenisnya Ini wallahi teman-teman sekalian akan jadi tanggung jawab besar hari kiamat Ini luar biasa beratnya Lalu dikatakan oleh Allah Ya kulun Mereka berkata Nakhsyantusibana da'irah Kami takut nanti kalau orang ini tidak memimpin Atau kalau kami tidak membelanya Maka kami akan ditimpa da'irah Da'irah bisa berarti apa? Kesulitan hidup Susah ekonomi Apalah Ini firman Allah Buka Al-Ma'idah Ayat 52 Lanjutannya ayat yang sekarang sedang masyur 51 Ini bukan saya yang berkata teman-teman sekalian Ya Maka pasti Allah akan datangkan kemenangan setelah itu Ataupun perkara yang memecahkan dan mempermalukan mereka Maka mereka akan malu terhadap apa yang telah mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dan menyesal Lalu ayat 53 Maka orang-orang beriman akan berkata kepada orang-orang munafik itu Apakah orang-orang ini yang bersumpah untuk membela orang-orang yang tadi kafir itu Sesungguhnya sama saja kalian Maka Allah mengatakan pada saat itu tutupan ayatnya Maka pasti orang-orang itu Orang-orang yang cuba membela Maka mereka akan hancur seluruh amal-amalnya Dan mereka termasuk orang-orang yang rugi Ayat 54 Ya ayuhalladina amanu Hai orang-orang yang beriman Allah ancam Orang-orang yang membela orang-orang kafir yang salah Orang muslim salah-salah yang gak boleh dibela Apalagi orang kafir yang salah Kalau mereka tetap ngotot dengan itu Apa kata Allah di ayat 54 Lanjutannya terus ini Rentetannya Ya ayuhalladina amanu Mayyartadda minkum andini Hai orang-orang beriman Kalau kalian terus lakukan itu Kemudian kalian murtad dari agama kalian Maka Allah akan datangkan kaum Yang Allah mencintai mereka Dan mereka mencintai Allah Mereka akan selalu merendah terhadap orang-orang beriman Dan mereka selalu mulia di depan orang-orang kafir Mereka berperang di jalan Allah Dan mereka tidak pernah takut Untuk membela agama Allah itu Itu karena Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan Maksudnya Pembelaan terhadap orang-orang beriman Dan memerangi atau mengingatkan Atau menghukum orang-orang kafir yang salah Adalah Dari Allah Dan Allah mahalwas dan maham mengetahui Lalu Allah sebutkan Di ayat 55-nya Innamawaliyukumullahu warasuluh Dan semuanya tempat kalian bersandar adalah Allah dan rasulnya Dan yang kalian jadikan sebagai tempat bersandar Pemimpin adalah orang-orang beriman Yang mereka mendirikan salat Dan mereka mengeluarkan zakat Dan mereka selalu sujud Siapa yang menjadikan Allah dan rasulnya tempat bersandar Bergantung Dan orang-orang beriman Sebagai pemimpin satu sama yang lain Sungguhnya kelompok Allah itu Yang akan menang Ayat 57 Ya ayuhalladina amanu Hayu orang-orang yang beriman La tatakhidul ladina takhadu dinakum huzuwan wa la'iba Saya melihat teman-teman Ayat 57 ini Lebih tegas lagi Lebih tegas daripada ayat 51 Teman-teman sekian Apa kata Allah Hayu orang-orang yang beriman Buka Al-Quran nya teman-teman sekian Baca, lihat itu Ini firman Allah SWT turun Kata Allah Hayu orang-orang yang beriman Jangan kalian menjadikan Orang-orang yang menjadikan agama kalian huzuwan wa la'iba Bahan olok-olokan Bahan tes-tes Kata Allah disini Minalladina utul kitabah min kablikum wal kuffara awliya Dari orang-orang yang telah menuntut Alkitab Yahudi dan Nasrani Sebelum kalian dan orang-orang kafir sebagai awliya Kembali kepada kalimat tadi Wali Kepemimpinan Allah sebutkan disini Dan bertakwalah kalian Kalau kalian benar-benar orang beriman Artinya patuh pada Allah Gak boleh kalian dipimpin oleh orang-orang Muslim Saya yakin teman-teman orang ini Subhanallah Kalau dia memulai dirinya sendiri memimpin Tidak akan dipilih Kecuali oleh orang-orang munafik juga Tidak mungkin Kau mu'minin harus tahu Tidak boleh dipimpin oleh orang kafir Dengan alasan apapun Gak bisa Di tengah-tengah komunitas Kau muslimin Gak bisa memang Dan mereka harus bisa menerima itu Sebagaimana kita menerima pada saat kita minoritas di sebuah wilayah Kita dipimpin oleh orang non-muslim Kau ada umat Islam memberontak Di bawah pemimpin mereka Gak ada gitu kan Harus bisa dimaklumi Dan itu keadilan sebenarnya Wajar Kalau dia paksain diri dengan kalimat-kalimat kotornya Dengan kata-kata mencacimakinya Kau ada memimpin umat Islam Ini mungkin masih disabarin selama ini Tapi begitu mengatakan Umat Islam dibohongi dengan ayat Al-Quran Berarti ayat Allah dipakai untuk berbohong Atau ayat Allah itu bohong Ataupun Ulama yang menyampaikan itu bohong Membohongi umat Supaya tidak memilih dia Siapa orang ini? Subhanallah ya Ini kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak larang Mungkin sudah kita ramas saja Kalau enggak sudah saya ramas sendirian Bisa-bisa mau mengolok-ngolok Bisa-bisa mencacimaki Siapapun orang yang sedang berbicara depannya Dicacimaki dengan kalimat-kalimat yang tidak masuk di akun Kemudian masih mau dipertahankan dan dibela Ini orang-orang yang membela luar biasa juga ya Kemudian dikatakan Sampai Allah berfirman teman-teman Di ayat terus ya Allah terus berfirman sampai ayat 72 Saya pindahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ada orang masih meragukan kekafirannya Orang-orang yang mengatakan trinitas Dan dia menisbatkan diri Kalau dia beriman itu di mata dia Di mata kita tidak ada berimannya Kata Allah Ini masih lanjutan al-ma'idah Masih al-ma'idah Ayat 72-nya kata Allah Saya pindahkan tadi dari ayat 59 sampai 72 Karena kita mau mengejar waktunya tentunya Ini kena waktu ya Maka Allah berfirman Telah kafir Orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Dia Allah Dia Tuhan Tidak boleh dikatakan Oh ada celah benarnya Salah Allah itu tidak beranak Tidak diperanakan Dan itu kafir dengan kata-kata itu Tidak bisa dipungkiri itu Allah berfirman Dan kekal sampai hari kiamat Dan Isa putra Maryam berkata Wahi bani Israel Sembala Allah Satu Tuhanku dan Tuhan kalian Innahumayushrik billahi Fakat haramallahu alihil jannata Wa ma'wahun nar Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Maka Allah telah mengharamkan baginya Surga Dan juga dia akan masuk ke neraka Wa ma'lil zalimina min ansar Dan orang-orang zalim Tidak akan mendapatkan petunjuk Ayat tujuh puluh selanjutnya Ayat tujuh puluh tiganya Laqad kafaralladzina qalu innallah thalithu thalathah Ini dua ayat berturut-turut ya Al-Ma'idah ayat tujuh dua ayat tiga Memastikan kekafirannya orang-orang Nasrani Tidak bisa diragukan Dan kalau kafir tidak boleh memimpin Kauan muslimin Mutlak Kata Allah setelah mengatakan Telah kafir orang-orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Allah Atau Tuhan Dan yang ayat tujuh puluh tiga Tujuh puluh tiganya Allah mengatakan Laqad kafaralladzina qalu innallah thalithu thalathah Telah kafir orang yang mengatakan Trinitas Wa ma Wa ma min ilahin illa ilahun wahid Dan tidak ada Tuhan Kecuali Tuhan yang satu saja Wa inlam yantahu amma yakulun Kalau mereka tidak mau selesai Berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu Pastilah orang-orang di antara mereka itu Akan ditimpakan Siksaan Dari orang yang kafir itu adalah Siksaan yang pedih Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan Tidakkan mereka taubat kepada Allah Dan tidak mengatakan lagi Trinitas itu Tidak lagi membela-bela orang yang salah Wa yastaghfiruna dan bertobat kepada Allah Wallahu ghafurur rahim Allah bisa memaafkan asal mereka mau Ingatlah Masih putra Maryam adalah Rasul Sebagaimana telah lewat sebelumnya Rasul-Rasul Dan ibunya adalah seorang wanita yang jujur Mereka itu sama-sama makan makanan Bukan Tuhan Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka Tanda-tanda ayat kami Agar mereka bisa berfikir Atau bagaimana mereka bisa teralihkan Itu Al-Ma'idah Ayat 51 Sampai tadi 55 Kemudian kita Atau tadi Ayat sampai 59 Kemudian kita bahas Langkahin Sampai 72 Sampai 75 Kemudian surah Selanjutnya adalah Al-Imran Surah nomor 2 atau 3 Ayat 28 Dan itu di buku kita ada disebutkan Di halaman 157 tentunya Janganlah orang-orang beriman Menjadikan orang-orang kafir Sebagai pemimpin mereka Selain orang-orang beriman Sampai melakukan itu Yang sengaja memilih Orang muslim Sebagai pemimpin mereka Tidak ada lagi urusan kalian Kecuali kalian harus Berlepas diri dari orang-orang itu Dan Allah mengingatkan Kalian tentang dirinya Hati-hati Azabnya Allah akan datang Sesungguhnya Kalian akan menuju kepada Allah Kemudian teman-teman sekalian Kita masuk sekarang Ke masalah Orang-orang munafiq Jadi pelajaran pertama Dalam masalah Al-Wala' wal-Bara' Bagaimana kita Menjadikan atau bersandar Kepada Allah dan Rasulnya Membela semua yang berhubungan Dengan Allah dan Rasulnya Itu namanya Al-Wala' Dan Barak adalah Berlepas diri Dari Semua yang Allah dan Rasulnya Berlepas diri darinya Dan ini Sudah jelas sekali Banyak sekali Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang disebutkan Dalam Al-Quran Al-Quran